Yang atas Eki sama Vina, yang di bawah Eki sama Angel Facebook, Angel F.Y. Apakah dia seorang modeling juga? Satu foto menarik Kok ada Linda? Ada foto Vina Rudiana pintar, mau menghilangkan jejak digital di sosmed tahun 2016 Hapus foto armarmum Eki dan armarmum Vina Cumbernya bukan si Eki tuh Terus dijawab sama Dina Tato Betul Istri kedua, Ipu, Rudiana Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media Ya, kali ini tentang Eki Kita bakal bahas Eki dan Vina ya Di belakang ini ada kan gambarnya Nah, jadi disini ada info yang beredar Foto yang beredar bahwasannya Eki lagi sama Vina Eki punya pacar lain selain si Vina Wow, dan ya, mari kita lihat apakah benar videonya seperti itu Ya, buat temen-temen yang baru mampir Jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya Yang udah klik tombol subscribe Gue ngucapin banyak-banyak terima kasih Yang belum, silahkan diklik dulu Dan jangan lupa juga untuk kalian tinggalkan jejak Dengan cara kalian bisa berkomentar Like, comment, share Dan aktifin juga tombol loncengnya Oke, nggak seberan lama kita mulai videonya sekarang juga Let's go! Sebelum memulai video ini temen-temen Gue mau bilang kalau disini gue tidak menuduh Ataupun menyudutkan seseorang tersebut di dalam video ini Tetapi hanya menceritakan kenapa sosok ini tertuduh gitu Apakah benar ya? Cukup lama nyarinya datanya Dan ini gue dapet datanya Ingat ya, kagak ada maksud menuduh Karena disini sumbernya juga belum pasti benar Karena disini dapet netizen Tapi ya, ini yang terjadi gitu di sosial media ya Disini gue hanya menceritakan saja Eki itu sebenarnya pacarnya Angel Nah, disini kita bisa lihat Fotonya ya temen-temen Ini ada Angel Wow, fotonya cukup barbar sekali Dia ciuman ya Si Eki Nah, rasumber saya rahasiakan masalah privasi Nah, dari konten ini Viral lah akhirnya ya Terus, next konten kedua ada lagi Yang dimana ada foto sesuai ya Foto yang belakang ini Ya, foto Eki dan Vina Dicocokologikan lah Kita bisa lihat Pertama, panah yang warna pink ya Atau merah Itu dia menunjukkan foto Eki Oke, yang atas Eki sama Vina Yang di bawah Eki sama Angel Nah, ini dikasih panah warna biru ya Angel Dan ini Vina Dewi Arsanti Dikasih panah warna hijau Makin bingung Nemu foto Eki Peluk cium Angel Apa bener Eki itu masih hidup Oke Dan oke, kita lihat Komentar netizen disini Eki masih hidup Dan tinggal bersama ibu kandungnya Untuk dilindungi Dan disembunyikan Seperti ya juga Udah menikah Dan punya anak juga Gue gak bisa konfirmasi Bener Tapi emang Ini dipertanyakan Kenapa ibu Eki Selama ini kagak muncul ya Rudiana Hanya diam Ini kan jadi pertanyaan nih Kasus ini pengen diselesaikan Tapi pihak si B Si Eki Itu gak mau Dibahas ya Kasus ini Gak mau tau pelakunya siapa Pak Rudiana Maupun ibu Eki ya Bahkan Sebuah film juga Itu Eki gak diangkat Di film ya temen-temen Hanya Vina saja Yang diangkat Kasusnya Oke, lanjut lagi Di kolom komentar Angel F Y Mengganti foto profilnya Pada bulan Mei 2016 Dan disitu ada yang negor Untuk diganti Dan Angel F Y Berteman sama Linda Kesurupan Oke, nanti gue jelasin ya Betul Ada yang bilang Hapus Kemungkinan Kalau kita cari tau Dari FB Angle Pasti ketemu Oke, nanti gue bahas Kenapa dihapus Ini datanya udah gue kumpulin nih ya Next Kalau Eki sama Angle itu Dari Mei 2016 Fotonya berarti Vina sama Eki Pacaranya baru sebentar Hmm Gak juga Siapa tau selingkuh Ini hanya Dugaan ya Karena kan Kalau di zaman-zaman sekarang Itu namanya selingkuh ya Ceweknya banyak itu Ya zaman-zaman sekarang Gak sampai zaman sekarang aja Tapi emang dari zaman dulu ya Punya pacar banyak Oke Nah, lanjut lagi di konten ke selanjutnya Kasus jembatan Talun 27 Agustus 2016 Vina Eki Diberitakan pasangan sejoli Paling romantis Pada bulan Agustus Tapi sebelum kejadian Koruan Eki Bercinta Dulu sama Angle 13 Mei 2016 Waduh Kok kayak gitu Berita panahnya emang Tanggal 13 Mei 2016 Yaudah Biar kita penasaran Kita masuk ke Facebooknya Let's go Oke, sebelum masuk ke Facebooknya Gue mau kasih tau juga Jadi Disini ada salah satu Postingan yang bilang Orangnya cuma satu Tapi punya dua akun Satu Angle F.Y Dua Linda Dasa Adore Angle F.Y Dan Linda Dasa Adore Itu cuma satu orang Ya Tapi punya dua akun Jadi sosok Angle Yang berciuman Dengan si Eki tadi Dia punya dua akun F.B Oke Ya kayak zaman sekarang lah ya Ada namanya Second Akun Sama akun utama Oke Nah sama nih Kayak zaman-zaman sekarang Zaman dulu sama zaman sekarang Itu gak ada bedanya ya berarti Oke Ini second akunnya Oke kita langsung aja Masuk ke Facebooknya Ini dia Facebook Angle F.Y Ya Wow Kita awal masuk aja Udah disajikan dengan foto Yang cukup Wow banget ya Yang terbuka Oke Angle F.Y Disini Oke Wow Dia emang suka hobi foto Oh Apakah dia seorang modeling juga Vina kan seorang model ya Kok dis Dan angle F.Y ini seorang model kayaknya Karena fotonya ini tuh Seperti model teman-teman Tiduran Hak tinggi Lipstick tebal Oke Hmm Hampir sama dengan Vina ya Disini saya nyaman ceritakan ya Wow Profilnya diganti Tanggal 13 Mei ya Oke Diganti foto E.Y teman-teman Hmm Bisa gitu ya Fotonya tuh Uh gitu Greget gitu ya Dan ada salah satu komentar Yang dibilang 8 tahun yang lalu Dari Angga Dwi Rapa Hapus Ya Dia minta dihapus fotonya Oke Next Kita coba liat-liat lagi Foto di bawah-bawahnya Postingannya Hmm Oke Ini ada foto Angga F.Y E.K.I Sama siapa ini Next Kita lanjut lagi Uh Fotonya makin jelas Ah aja nih Waduh Makin lebih jelas Ini kayaknya emang seorang model ya Wow Ini Ini Seksi banget cuy Kalau dulu pakaian kayak gini Seksi ya Wow Udah-udah-udah Serem kali bah ya fotonya Emang serem-serem temen-temen Kita coba masuk ke foto Disini banyak banget foto dia ya Ya foto dia ibaratkan sepuluh model Pake bajuannya Cukup minim temen-temen Oke Itu aja sih Gak ada kejangkalan ya Oke kita bisa liat Dari sini Postingan terakhir Angga F.Y Sama E.K.I Dia upload 19 Mei 2016 Dan itu udah diganti Profilnya ya temen-temen Sudah diganti Kemungkinan Ini kayaknya udah lupa password ya Karena udah gak aktif lagi Sampai sekarang Oke lanjut Dan setelah gue telusuri Ternyata Angga F.Y ini punya Facebook yang kedua Ini Facebook yang kedua dia Dengan jumlah teman 169 Yang tadi 300 Disini dia pernah belajar Di SMK 2 Cirebon Apa sama Vina nih Cirebon Sama-sama satu kota Kokil Sama-sama punya hobi yang sama Dengan Vina Yaitu seorang model Ini hanya dugaan ya Karena gak tau model beneran apa enggak Tapi kalau liat dari pakaiannya Ya Dia model temen-temen Dari sini kalau uploadan dia yang terakhir sih Postingan dia terakhir 12 Juni 2016 Ya Oke kita coba liat fotonya saja Bener kan Kayak seorang model gitu ya Dia fotonya Ya Kalian bisa liat lah ya Foto seorang model kayak gini Dan ada yang menarik Satu foto menarik Kok ada Linda Entah ini mirip Atau emang Linda beneran temen-temen Ya Tapi kayak mirip banget ya Sama Linda ya Karena dari Bentuk wajahnya Itu mirip dengan Linda Tapi gue gak bisa mengkonfirmasi Karena disini gak ada apapun tulisannya Kalau ini Linda Gak ada tag-annya ya Gak ada tag Facebook disini Gimana Apakah ini Linda temen-temen Apakah Si Angel ini Mengenal sosok Linda Oke Menarik Oke kita lanjut Ada Facebook dia Yang pertama Ini kan masih sekenakan ya Oke Facebook dia yang pertama Linda Dasa Adore Oke Pernah belajar di SMP Negeri 2 Jamblang Tinggal di Cirebon Dari Cirebon Percintaan sekarang rumit ya Waduh Dan dia Cirebon dong ya Tinggal di Cirebon Waduh Masih satu kota kan Ya sama berarti Dan terakhir dia posting Disini tanggal 13 Juli 2020 Oke Dan dia posting Dibesarkan di kota Cirebon Hmm Dan ini ada yang menarik Ternyata tanggal 17 November 2016 Setelah kejadiannya Vina ya Agustus November ya Nah ini bulan setelahnya ya Ada foto Vina Entah Ini gue gak bisa konfirmasi Vina atau tidak Tapi ini Sekilas ya Sekilas ya Sekilas emang mirip si Vina Disini gak ada caption apapun Yang menandakan Kalau ini Vina Ya Dan kalau kita coba Lihat komentar Retizen banyak yang curiga Nih bahkan Sampai 129 komentar Yang masuk Salah satunya Itu yang belakang Kok kayak Vina ya Nah Kalau kita lihat teman-teman Apakah ini Vina Nah mungkin teman-teman Yang tahu Kalau ini emang Vina Atau bukan Ya teman-teman bisa Konfirmasi aja di bawah Karena pasti banyak penonton kita Yang bingung nih Saya juga termasuk bingung Saya gak berani bilang Ya ini Vina gitu Nah disini gak ada konfirmasi apapun Tadi saya juga sempat cari Gak ada ngebahas Vina ya dia Oke Kita balik lagi flashback Foto Eki yang beredar ya Oke yang Cipika-cepiki lah bilangnya Biar enak Cipika-cepiki Setelah gue telusuri Sepertinya ini bukan Eki teman-teman ya Nah ini nih Emang wajahnya sekilas mirip Eki Setelah gue telusuri Ini kayaknya fotonya si Adit Eboy Teman-teman Gue udah bahas di konten yang ini Adit Eboy Mungkin teman-teman Kalau pengen ngeliat banyak foto Adit Eboy Teman-teman bisa langsung aja ke konten ini Tapi yaudah lah Disini gue tetep ngebahas Sedikit aja Singkatnya aja Jangan usah lebih pedalam Oke ini Kalau kita lihat foto tadi Sama foto Adit Eboy Emang hampir mirip dengan Eki Itu udah gue bahas di konten Nah Kebiasaan mereka itu Matanya disipitkan Si Adit Eboy ya Tapi hampir sama juga sih Sama si Eki Matanya sama-sama suka disipitkan ya Dengan model rambut yang sama Jadi emang ada kemiripan Adit Eboy sama Eki ini Emang ada kemiripan Dari sisi rambut Dan sisi matanya juga Sama-sama dimiripkan Kita coba lihat lagi foto Bisa lihat Ini fotonya Bukan foto ini ya Foto Adit Eboy Teman-teman Adit Eboy Dan bawahnya ini Foto Adit Eboy juga Yang ciuman sama cewek tadi Kalau teman-teman nanya Apakah ini Eki Ini pendapat gue ya Dan pendapat gue bisa salah juga Jadi ya Kemungkinan besar Foto ini adalah Bukan Eki Tapi edit Eboy Ya itu aja sih Yang asumsi netizen Akhirnya menuduh Kalau ini si Eki Tapi balik lagi Konfirmasi gue belum tentu benar Balik lagi kalian yang menilai Di bawah kolom komen ya Ada satu hal yang menarik ya teman-teman Ternyata Ternyata disini Facebook Fina Dan Eki Itu hilang Nah setelah gue telusuri Facebook Fina Buat perbandingan lah ya Wajah Fina Dengan si Angel tadi Buat perbandingan gue Sebenernya Buat ke materi ini Biar kalian bisa Enak ngeliatnya Buat bandingin Ternyata Facebook Fina Di kunci Entah hilang Atau kayak gimana Gak ada guys Disini teman-teman Facebooknya Terus Facebook Eki Kalau Eki kan ini ya Bocil Neo KC Terus kok Profilnya di kunci Gak tau ini Facebooknya beneran Atau tidak Tapi ini Facebooknya di kunci Kenapa Tapi kalau dari username Ini bisa gue konfirmasi Bener Ya itulah ya Kenapa ini Facebook Fina hilang Facebook Eki Di kunci sekarang Katanya pihak berwajib Minta bantuan netizen Tapi sekarang Facebooknya di kunci nih Dirahasiakan Ya jadi data-datanya Pada gak ada semua Teman-teman Tadi gue sempet pengen Ngebandingin Biar Enak aja gitu kan Kalian kita ngebandingin ya Antara wajahnya si Eddie Eboy Dengan si Eki Kata ada di kunci deh Facebooknya Oke lanjut lagi Ternyata disini ada postingan Dari Dina Toto Yang meng-SS Bahwasannya Rudiana Minta semua temen-temennya Eki Fina Menghapus foto Mereka berdua Ya Dengan alasan Biar Almarhum tenang lah ya Gak ada foto-foto Disebar-sebar lagi Kenapa ini bisa Jadi alasan kita Kenapa foto Eki Sama Fina Di Facebook itu Sangat sedikit Teman-teman Karena ayah Eki Rudiana Itu minta dihapus Nah kita bisa lihat Postingan dari Dina Toto Terus disini Ada Caption dari netizen Rudiana pintar Mau menghilangkan Jejak digital Di sosmed Tahun 2016 Tulisan captionnya Dari gini Ini di SS ya Sama Dina Toto Dari Facebooknya Teguh Dapet amanah Dari keluarga Almarhum Eki Rudiana Dan almarhum Fina D.A Tolong Hapus foto Almarhum Eki Dan almarhum Fina Yang udah Disiarin Di sosmed Karena mereka Biar tenang Kalau kalian kangen Sama mereka Tinggal kirim doa Atau Datang ke makamnya Bareng-bareng Maaf Kalau lancang ini Amanat Dari keluarga Almarhum Nah ini jadi bisa Alasan kita Kenapa fotonya Sangat sedikit Di sosial media Facebook Ternyata Parudiana Minta dihapus Ataupun kalian Contoh ada foto Barengan Eki Itu hapus Gitu kan Ini yang tersebar Di dunia sosial media Sisa-sisanya Aja lah ya Sisa-sisanya Yang emang Sudah dihapusin Oleh banyak orang Kalau gue liat Ini kayaknya Lebih ke grup Karena ada foto Profil kecil Kayak gini Ke grup Kita bahas Dinatato Siapa sih Dinatato ini Let's go Dinatato Dan Dia pernah belajar Di SMK Islamic Center Cirebon Tinggalnya di Cirebon Dari Cirebon Dan sekarang Udah menikah Disini tertulis ya Wow Ternyata emang Dia satu kota Sama Cirebon Dan gak hanya Sama situ aja Kenapa dia bisa Dapet info Dari situ Setelah gue Kelusuri Kayaknya Dinatato ini Adalah salah satu Anak geng XTC Teman-teman Nah ini kita bisa liat Disini ada pengajian Dan jaket XTC Di postingan dia ya Nah setelah gue telusuri lagi Kita coba cari 2016 Kita cari di postingan dia Tahun 2016 Disini gue langsung aja Klik tahun 2016 Klik selesai Dia posting Tanggal 30 Desember 2016 Happy birthday XTC Indonesia Yang ke 34 tahun Semoga makin kompak Solidaritas semakin besar Dan tetap menjaga Nama baik XTC Dan semoga Makin kokoh Dan berdiri tegak Untuk kehadapannya Jadi Dinatato ini Salah satu Anak geng motor XTC juga Makanya dia bisa Dapet informasi Dari paru Dianat Ya berarti Dinatato ini Mengenal banget Sosok Eki dan Vina Dia tinggal di Cirebon Dan ini geng motornya Eki ya XTC Luar biasa Terus gak Sampai situ aja Jadi ada salah satu Postingan Dinatato Di tanggal 1 September 2016 Itu dari Facebooknya Bullkited Dia nulis kayak gini D Yang meninggal XTC 04 Sumbernya bukan Si Eki tuh Terus dijawab Sama Dinatato Betul Oh tadi barusan XTC dapet Kuningan rolling Ke XTC Kalutak Ampe jam 9 malem Gue gak tau Ini betul Karena apa ya Apakah betul Ada postingan Dari salah satu Anak geng motor Dan dia bilang Itu bukan si Eki Kok bukan si Eki dong Yang meninggal Gimana nih Dan itu udah gue bahas Disini ya Jangan-jangan yang gue bahas Itu si Eki Beneran lagi Waduh Luar biasa ya Dan sekarang Breder Sebuah foto Ipul Rudiana Ini foto Istri kedua Ipul Rudiana Vinajrabo Nah ini Breder ya Istri kedua Istri pertamanya Mana nih Berarti ibunya Eki dong Ini ibunya Eki Pusing bah Jadi ada berita Dari netizen ya Ini Breder Sumbernya juga Gak tau Gak jelas temen-temen Oke kita coba Lihat komentarnya Yang mau tau IGnya namanya Tiwi Maria Anak sambungnya yang pertama IGnya namanya Muhammad Yusan Oh anak sambung Betul Anda kok tau Bingung istri kedua bisa tampil juga pakai baju kantor Ya emang kenapa Kalau Pak Rudiana punya istri kedua Itu anak yang besar laki-laki Anaknya Tiwi sama orang Jepang Oh jadi ini istri keduanya temen-temen Oh kita berpikir positif saja ya Dan ini ada foto lagi Lanjut lagi Anak-anaknya sama istrinya Gak tau ini gue gak bisa konfirmasi benar ya Kalau kita berpikir positif ya Mungkin Pak Rudiana ini gak mau ngebahas Sosok Eki sama Vina lagi Atau anaknya Itu kan dari istri yang pertama Mungkin karena gak enak sama istrinya yang sekarang gitu Makanya dia mungkin gak mau bahas Kita berpikir positif saja ya Sepertinya seperti itu saja ya Dan dia Kayaknya dia udah memulai hidupan yang baru ya Dengan anak-anak yang udah baru juga Dengan istri yang baru juga Ya itu aja sih Dan gak tau ini foto beneran Ibu Rudiana atau bukan ya Kalian menilai sendiri Disini saya tidak bermaksud Menuduh Ataupun menjelekan Seseorang ya temen-temen Disini hanya menceritakan Informasi yang beredar di sosial media Seperti itu saja Nah gimana menurut temen-temen Apakah itu Pacaran dengan si Angel Gimana si Vina Hmm Apakah kalian percaya dengan itu yang beredar Ya balik lagi ke kalian Saya sudah menjelaskan Disini saya Fadli undur diri dulu So kalau misalnya ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa di klik tombol subscribe See you Goodbye Semoga kalian paham ya temen-temen Saya jelasin See you Goodbye Bye bye Jangan lupa subscribe Oke guys subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa untuk subscribe channel FKR Project Jangan lupa untuk subscribe, komen, komen, and subscribe Bye-bye.